Goho Chong Leong Jilid 13. Baiklah ia bilang, asal aku ketemu penolongku itu dan mendapati keterangan perihal adik-adikku, aku tentu akan pergi cari mereka. Hanya, ia lantas beroman lesu dan masgul. Bagaimana, Shio Chia, andai kata gurumu itu bukan tuan penolongku Shikahao itu? Bagaimana bila aku ikut kau dan di antara hamba-hamba negeri dalam rombonganmu itu ada yang kenali aku sebagai poantian? En, bagaimana aku mesti menyingkir dari gangguan hamba-hamba negeri itu? Kiao Leong tersenyum mewah. Jangan kau menyangka aku hendak pedayakan kau ia kata. Apa kau menyangka aku berniat membekuk padamu? Jikalau aku berniat demikian, untuk tangkap kau, itulah sangat gampang. Lo siau hau tidak kata apa-apa, ia melainkan tersenyum. Tapi, apakah perlunya bagiku akan tangkap kasih nona baliki kemudian? Mendengar kau, aku merasa kasihan padamu. Benar aku ada satu Shio Chia dari keluarga berpangkat, tetapi aku paling ketarik kepada orang-orang gagah yang nasibnya malang. Tanda petik. Mendengar ini, air mukanya poantianin sedikit berubah. Ini kata si nona, seraya ia kembalikan goloknya poantianin. Ambillah ini, aku tak perlu dengan golok ini. Tanda petik. Tetapi lo siau hau tidak mau sambuti goloknya itu. Golok ini aku mendapati di kota Tenghoa, di waktu berjudi, dari satu penggawa dari tangsi solun, ia kata. Ini. Golok pendek tetapi tajamnya luar biasa, dapat dipakai menabas putus segala macam kuningan atau besi, selama bertahun-tahun aku senantiasa simpan di pinggangku. Kau ada baik sekali, Shio Chia, untuk balas kebaikanmu, aku suka serahkan senjata yang aku sayangi ini. Kiao Leong pandang pula golok itu, ia suka senjata itu, tetapi mengingat yang itu ada buah kemenangan judi, hatinya berubah dengan segera. Malah sambil lemparkan. Golok itu hingga jatuh sambil bersuara, ia kata dengan cepat, ambillah ini, aku tak sudi. Si Ho Ho upungut goloknya, ia berdiri dan awasi si Nona, yang duduk atas pembaringan. Ia agaknya tidak niat undurkan diri. Ketika itu, api di atas meja sudah hampir padam. Melihat orang belum mau berlalu, Kiao Leong angkat kepalanya. Apakah kau belum mau keluar? Ia tanya. Po Antian In berdiri tetap, matanya terus mengawasi. Shio Chia, kau terlalu manis, buga emu bikin aku kagum. Ia bilang. Tiba-tiba Kiao Leong sambar pedangnya, ujungnya ia tantkan pada dadanya kepala penyamun itu. Lekas keluar ia membentak. Kau bernyali besar sekali. Kera bagaimana berani bicara begini padaku? Masih saja lo Shio Ha O U berdiri tegak. Aku harap kau suka memikir, Shio Chia, ia kata pula. Kau telah tinggalkan rumah, kau sekarang sedang merantau, sendirian saja, dari itu, kenapa kita tak mau berjalan bersama-sama? Aku bersedia akan tinggalkan semua orang dan kudaku, untuk ajak kau menjaga gunung-gunung. Pergi berseru pula si Nona dengan rumen gusar, dan sambil berseru demikian pedangnya ia tusukan. Lo Shio Ha O U egos tubuhnya dengan gesit, setelah itu tubuhnya itu ia bungkukan. Menampak demikian, Kiao Leong kaget, hingga sambil tarik pulang pedangnya, ia loncat turun dari pembaringan. Lebih dahulu ia bikin lampu menyala lebih besar, kemudian ia awasi itu anak muda. Sekarang ini si Nona sudah angkat pula tubuhnya, hingga ia berdiri pula dengan tegak seperti tadinya, cuma, selagi tangan kanan menyeka goloknya, tangan kirinya menekan dada, dan dari celah-celah jarinya ada benda cair yang mengalir keluar, darah hidup. Kau masih tidak mau pergi, Nona ini tanya pula dengan meti melotot. Apakah kau mau mati? Meskipun tampang mukanya pucat, Si O H O U toh tertawa, tertawa meringis. Ia manggut. Aku pergi, aku akan pergi, ia kata. Si O Chia, silahkan kau beristirahat. Harap besok Si O Chia ajak aku akan ketemui penolongku Si Ka Hau. Habis kata begitu, dengan menahan rasa sakitnya, kepala penyamun tersohor dari Sinti yang ini putar tubuhnya, akan bertindak keluar dari kamar. Baru sekarang Giyo Kiyo Liyong menyesal. Ia tentu terluka hebat. Pikir ia. Tidak seharusnya aku tikam ia. Tanda petik. Selagi Nona ini berhenti berpikir, tiba-tiba kupingnya dengar suara jatuhnya barang berat, sebagai tubuh manusia, hingga ia kaget, hingga lekas juga ia sambar lampu buat dibawa keluar. Seng angin telah sambar api dan bikin itu padam. Kendati demikian, Nona Giyo Kiyo sudah lantas dapat lihat tubuh rebah di tanah dari poan Tianin, hingga ia jadi bertambah-tambah kaget, tak tempo lagi, dengan tidak pedulikan apa juga, ia letaki lampu dan lompat pada anak muda itu, yang ia terus pondong dikasih bangun. Bagaimana ia tanya, dengan suara dari kesibukan. Apakah aku lukakan hebat pada kau? Oh, kalau kau terbinasa karena tikamanku barusan, sungguh celaka. Tanda petik. Siau hao ugeleng kepala. Tidak apa, tidak apa, ia bilang. Aku cuma tertikam sedikit. Memangnya lenganku yang kiri masih belum sembuh betul. Ketika di bulan ke-1 aku pergi memburu, seekor biruang besar telah berhasil menggigit aku. Poan Tianin ada satu manusia batu, luka kecil saja tak berarti apa-apa. Dan ia paksakan berbangkit berdiri seraya tersenyum. Sebenarnya kau tinggal di mana tanya Kiyo Liyo. Mari aku antar padamu. Tanda petik. Di ini rumah kampung cuma ada satu kamar dan kamar itu aku berikan pada kau, sahut los yao hao usambil tertawa. Aku telah pikir untuk berdiri satu malaman di luar jendela dari kamarmu. Tanda petik. Kalau begitu, mari balik ke kamarku kata si nona, yang terus saja, sambil pegangi lengan kanannya orang pimpin kepala penyamun itu ke dalam kamar. Sekarang ia merasa benar sekali, lengannya pemuda ini ada keras sebagai batu saja. Sesampainya di dalam, Kiyo Liyo lepaskan cekalannya, ia mau pergi keluar, akan ambil lampunya, tetapi apa mau, dengan tiba-tiba los yao hao usambar tangannya terus ditarik dengan kaget. Hingga selanjutnya, satu cian kim syo cia telah rubuh di tangannya satu kepala penyamun, seorang muda gagah dengan hati mulia, tetapi seng nasib sedang permainkan padanya. Besoknya pagi pintu telah diketok oleh tiga orangnya poan tian yen. Mereka ini, atas perintah pemimpinnya, telah mondok di rumah lain yang berdekatan. Atas ini, pemimpin itu lantas keluar. Kiyo Liyo berada sendirian dalam kamarnya, air matanya membasahkan kedua belah pipinya. Ia ada sangat berduka, mendongkol dan menyesal, hingga ia pikir, kalau sebentar kepala penyamun itu kembali, ia hendak tikam saja sampai mati. Belum terlalu lama, los yao hao telah datang pula. Entah dari mana, ia sekarang sudah salin pakaian dengan bersih, pakaian sutra hitam. Dadanya ada melewek, lukanya telah tertambal dengan koyo. Dengan tubuhnya yang tinggi besar, ia kelihatan gagah, tampangnya yang genteng membuat ia ada menarik hati. Maka itu, si Nona Giyok batal dengan niatnya akan menikam saja kepala penyamun ini. Eh, kenapa kau belum salin tanya si yao hao sambil tertawa? Lekas dandan, supaya kita bisa segera berangkat. Kiyo Liyong masih pegangi pedangnya, air matanya mengucur deras, tubuhnya kelihatan bergemetaran. Pergi ke mana ia tanya, dengan sengit. Apakah benar-benar kau hendak ajak aku merantau, menjajah kemana-mana, menjadi penyamun? Lo siyao hao ugoyang kepala. Bukan, ia menyaut. Kemarin aku pikir untuk antarkan kau pada rombonganmu, tentu saja bukan aku sendiri yang pergi mengantari, tetapi kau ada terlalu cantik, hingga pikiranku jadi tersesat. Jangankah sesalkan aku, sebab buat bilang terus terang, bukan melainkan aku yang menyayangi kau, hanya kau pun ada mencintai aku. Coba dari mula-mula kau benci aku sebagai berandal, tidak nanti sampai kejadian seperti sekarang ini. Tanda petik. Kiyo Liyong tersenyum menghina. Aku ingin kemudian kita menjadi suami istri, kata pula lo siyao hao u. Aku tahu kau telah kabur dari rombonganmu, melulu sebab kau ingin coba mengicipi penghidupan yang merdeka, supaya kau bisa pergi kemana kau suka, untuk merasakan juga kesengsaraan, tetapi, apabila itu terjadi, kau pasti tak akan sanggup menderita. Kau memang pandai buge, hanya pengalaman di kalangan sungai telaga kau tidak mempunyainya. Oleh karena itu, sekarang ini, kau harus susul rombonganmu, untuk sementara, kau mesti pulang ke rumahmu. Tanda petik. Kiyo Liyong angkat kepalanya, ia awasi itu pemuda cakap ganteng. Dan kau ia tanya. Kau hendak pergi kemana? Aku akan ikuti kau dari sebelah belakang, sahut itu anak muda. Aku ingin kau undang keluar gurumu si KHO itu, agar kita bisa bikin pertemuan. Asal ia benar ada penolongku yang bernama KHO Longchiu, segala apa lantas bisa diurus beres. Apakah artinya beres ini si nona menegasi? Aku telah tersesat dan menjadi penyamun, itu bukan karena kehendakku yang sebenarnya, kata si kepala berandal, cabang atas dari Sinkiang. Aku menyesal bahwa sampai sebegitu jauh belum ada orang yang bisa bikin aku sadar dan insyaf, aku ada begitu menyesal, sampai aku merasa runtuh sendiri. Begitu aku sekap diriku di dalam lembah, belum pernah aku cukur muka dan rawati rambutku, malah pakaian juga aku tidak sering-sering salin. Hidupku sehari-hari adalah, kecuali minum arak mabok-mabokan dan berjudi, aku perintah orang perempuan menyanyi, untuk meriahkan hatiku. Aku sendiri sering nyanyikan laguku yang kau kenal itu, semakin aku menyanyi, semakin aku uring-uringan. Tapi sekarang, sekarang aku hendak ubah diriku, aku ingin hidup barui. Aku ingin penolongku itu, Khao Longchiu, mendayakan agar aku bisa pangku-pangkat dalam kalangan ketentaraan, dengan buge-eku, aku percaya aku akan mampu berbuat suatu apa, maka kalau nanti aku telah berhasil, aku nanti utus penolongku si Khao itu menjadi orang perantaraan, guna meminang kau. Itu waktu, aku percaya, semua saudaraku pun tentu aku telah dapat cari, hingga kita bisa berkumpul beramai-ramai. Malah aku percaya, juga sakit hati kita sejak 20 tahun, akan dapat terbalas. Tanda petik. Khao Liong sekair matanya. Apakah kau benar punya semangat ini? Ia tanya. Lo siau hau tepuk dadanya, dibetulan di mana koyo tertempel. Jikalau aku tak punyakan semangat itu, kecewa poan Tianin ada satu jantan. Dengan tiba-tiba, Gio Kio Liong tertawa. Ia manggut. Baik ia kata. Jikalau benar kau punya itu semangat. Aku nanti tunggukah sampai 10 tahun? Tidak usah sampai 10 tahun nyatakan lo siau hau. Sejak aku ketemu kau, aku sebenarnya tidak ingin lagi berpisah daripadamu. Siapa sanggup menderita rindu sampai 10 tahun? Gio Liong ayun pedangnya. Lekas perintah orang sediakan teh dan nasi ia kata, separoh tertawa, separoh marah. Siau hau berlalu sambil tersenyum. Gio Liong mau tukar pakaiannya atau tiba-tiba ia batalkan itu? Buntalan ini siau hau mendapati dari mencuri di keretaku, kalau sekarang aku kembali dengan salin pakaian, apakah ibuku dan sekalian budak tak akan curiga aku demikian ia pikir? Baik buntalan ini aku tidak ganggu. Bagaimana aku mesti terangkan yang aku berkenalan dengan poan Tianin? Tanda petik. Ia lihat pakaiannya sendiri, ia lihat itu tidak terlalu kotor. Maka selagi tunggu barang makanan, ia buka dua kuncirnya, buat kembali deket pang menjadi satu cacing besar, hitam dan panjang. Tidak antara lama, lo siau hau telah datang pula, sekarang ia bantui si petani tua membawa barang makanan. Nona Gio lihat kepala penyamun itu berlaku manis pada tuan rumah, siapa sebaliknya, nampaknya, tak ketakutan dan juri sebagai kemarinnya. Kemudian mereka duduk berhadapan, akan dahar dan minum teh. Gio Leong tertawa melihat kera daharnya si anak muda, yang mulutnya senantiasa dipentang lebar dan daharnya pun cepat sekali, ia sendiri, sebaliknya, dahar sedikit. Ia pun mesti paksakan diri akan telan bahpau yang kering, keras dan hitam. Air teh ia minum banyak, ia ada berdahaga sekali, meskipun itu ada air teh dari daun jie. Sekarang kita boleh berangkat, kata si yau hau, sehabisnya mereka bersantap. Gio Leong manggut, tetapi ia kata, ini buntalan dan pedang aku tidak mau bawa, kau ambil saja. Kenapa begitu si anak muda tanya? Kau pikir saja sahut si Nona. Aku mengerti buge, tetapi semua orang di dalam rumahku tidak ada yang tahu. Benar di waktu pergi aku ada bawa pedang tetapi itu bukannya pedang ini. Ini pakaian semua ada kepunyaanku, care bagaimana aku bisa bawa pulang? Melihat ini, orang bisa curigai aku. Laginya, kalau nanti aku kembali, aku harus bawa terus sikapku sebagai satu syociya, tentang urusan kita, aku tidak akan sebut-sebut. Tentu saja rahasia kita ini tidak boleh dibuka. Tanda petik. Habis mengucap begitu, si yau hang menghela nafas. Ia terus jumput itu pedang dan buntalan, buat dibawa keluar, ia kiauliong sudah lantas ikut keluar juga. Di pekarangan sudah menantikan dua ekor kuda tunggang, di bebokong kuda ada tergendol kantong air dari kulit kerbau dan kantong rangsung kering. Lo siau hau gantung buntalan dan pedang di atas kuda bulu hitam, dan kiauliong ambil kuda bulu merah, seekor kuda yang bagus dan gesit. Ketika ia menyambuti cambuk, kuda itu dituntunya keluar di mana ada menantikan tiga orang, yang semua segera memberi hormat pada si nona. Kiauliong tahu, tiga orang itu adalah skarnya lo siau hau, karena ia dikasih hormat. Ia jadinya ada satu apceh hujan alias ratu berandal. Bagaimana ia malu sendirinya, sampai air mukanya sedikit merubah, saking jengah. Kau boleh pergi, kata siau hau ketika ia menyusul keluar. Aku hendak antarkan siau cia. Tiga pengikut itu manggut, mereka lantas berlalu. Sekarang mari kita berangkat kata si anak muda pada. Tunangannya sambil tertawa. Kiauliong tidak kata apa-apa, ia cekal keras lesnya dan loncat naik atas kodanya. Siau hau pun loncat naik atas koda hitamnya, yang ia terus cambuk, maka itu binatang terus angkat kedua kaki depannya dan lari congklang. Ia mesti jalan di sebelah depan, sebagai penunjuk jalan. Maka dengan berlari keras, kedua kuda kabur meninggalkan kampung. Mereka berdua berada di padang rumput yang lebar dan luas, udara ada terang, hawap pun hangat. Matahari baru saja mulai mendadari di timur. Mega ada sedikit dan tipis, dan angin ada bersilir halus. Di tengah udara, burung-burung gagak berterbangan dalam beberapa rombongan. Kiao liong larikan kudanya sampai anak rambut di kedua samping kupingnya seperti berterbangan, setiap kali-setiap kali ia awasi anak muda di hadapannya, siapa juga sering menoleh, hingga kalau dua pasang metu saling bentroh, keduanya lantas tertawa atau tersenyum. Siau hau anggap si nona ada sangat manis dan menarik hati, dan si nona merasa yang itu kepala penyamun muda ada sebagai penawar untuk hatinya yang kosong. Beberapa kali di tengah jalan, larinya dua kuda membuat kaget dan terbang rombongan-rombongan burung kecil yang sedang berkumpul mencari makanan. Agaknya si au hau ketarik dengan pemandangan dari berterbangannya seng burung kecil, lalu dari kantongnya ia keluarkan serupa barang, ialah sebuah busur kecil mungil serta beberapa anak panahnya, yang kecil dan mungil juga. Ia menyiapkan dengan cepat, lalu ia memanah, atas mana beberapa burung jatuh hampir berbareng, karena mereka telah jadi korbannya itu anak panah istimewa. Kiauliong tertawa ketika ia tampak itu. Sungguh bagus ia berseru. Mari kasih aku lihat. Dan ia majukan kudanya, akan rapatkan kudanya cabang atas sinki yang itu. Si au hau lemparkan busurnya pada si nona, siapa menyanggapi itu dengan gapa, buat ia terus perhatikan. Itu ada busur yang kecil dan benar mungil. Selagi si nona mengawasi dengan kekaguman, ini anak muda telah loncat turun dari kudanya, akan punguti burung-burung yang menjadi korbannya, sebab semua anak panah telah nancap di badannya binatang itu. Panah itu tidak lebih dari tiga dim panjangnya, maka meskipun tubuhnya tertusuk sampai mereka tak mampu terbang, semua burung itu masih hidup. Si au hau bawa semua burung pada si nona, maka ia ini lantas cabuti anak panahnya, sedang burungnya dilemparkan ke tanah. Panah kecil ini sungguh menarik, kata nona Giyok sambil tertawa. Ini ada panah buatanku sendiri, si au hau memberitahu. Sedari masih kecil aku sudah bisa bikin ini panah dan bisa menggunainya, benar aku tidak pandai, tetapi belum pernah aku bikin gagal. Selama aku hidup merantau, pernah aku menghadapi orang-orang jahat yang berani satrukan aku, walaupun demikian, aku tidak kehendaki jiwa orang, dari itu, musuh jahat demikian aku biasa ajar adat dengan panah ini. Kalau kau suka ini anak panah, pergilah ambil. Apabila ini panah disimpan di dalam tangan baju, ada sukar untuk lain orang melihatnya. Habis kata begitu, ia rogoh kantongnya, akan keluarkan empat ikat panah mungil itu, yang berjumlah kira-kira empat puluh batang, dan semua itu ia serahkan pada si nona. Kau kasihkan semua panah ini padaku, andai kata kelakau membutuhkan itu, bagaimana tanya si nona sambil tertawa. Selanjutnya aku tak akan gunai lagi ini macam senjata main-main, ia memberitahu. Selanjutnya aku akan gunai saja tombak atau golok besar, akan dirikan jasa di medan perang, guna peroleh pangkat besar. Senjata ini aku gunai selama aku merantau. Asal aku cari tukang besi, berapa banyak juga yang aku kehendaki aku akan bisa mendapati. Aku tidak sangka kau punya kepandaian pertukangan sebagai ini ia memuji. Buat bilang sejujurnya aku memang berotak terang. Ilmu silatku aku tidak yakin sehebat-hebatnya, toh kepandaian ku ada lumayan. Aku pun tidak bersekolah lama tetapi bukan sedikit huruf yang aku kenal. Sayangnya buat aku adalah tidak ada orang yang telik dan angkat aku, jikalau tidak, tidak nanti aku tersesat dan menjadi penyamun. Tanda petik. Sudah, jangan ucapkan itu kata Kiao Liong seraya ulapkan tangannya. Dahulu kau ada poan Tianin, sekarang bukan lagi. Satu Enghiong tidak usah dilihat dari asal-usulnya, asal saja ia bisa latih diri dan maju, meski ia tidak menjadi satu pembesar berpangkat tinggi, aku sudah. Titik. Tanda petik. Berkata sampai di situ, si Nona berhenti sendirinya, mukanya menjadi merah, rupanya ia malu sendirinya. Sebaliknya, si Ong Ha'o lantas tertawa berkakakan, sampai dadanya yang lebar memain turun dan naik. Kancinglah bajumu, kata si Nona, sambil melototi mata. Tapi toh ia akhirnya tersenyum. Si Ong Ha'o menyahut ia, dan ia terus kancingi bajunya itu. Baru sekarang, selagi orang mengancing baju, Kiao Liong melihat ke bawah, pada kakinya orang, hingga ia dapat tampak sepatu hijaunya yang sudah tua, karena sepatu itu sudah ada lubangnya. Apakah kau akan kembali ke gunungmu? Ia tanya. Aku mesti kembali, untuk satu kali, jawab Si Ong Ha'o. Aku mesti jual semua kuda, supaya uangnya bisa dibagi rata di antara semua pengikutku, supaya mereka punya modal untuk berusaha lain. Jikalau aku tidak berbuat begitu, pasti mereka akan mempertahankan aku, tidak kasih aku pergi, untuk cuci tangan, guna pergi ke jalan yang benar. Kiao Liong manggut. Bagaimana dengan itu dua orang perempuan di dalam lembah? Ia tanya pula. Mereka adalah orang-orang yang dikasih datang oleh orang-orangku, Si Ong Ha'o uterankan, mereka pun harus dimerdekakan. Orang-orangku telah hidup galang gulung satu tahun lebih dengan aku, mereka pernah culik banyak perempuan lain, semuanya aku perintah mereka merdekakan pula. Semasa aku hidup, aku paling benci mereka yang menghina orang perempuan dan anak kecil. Aku pun satu kali pernah pikir, jangan-jangan di antara mereka yang terculik ada-ada adik perempuanku. Itu juga sebabnya, ketika kau datang padaku, aku lantas tanya kau asal lulam atau bukan. Aku mulanya sangka, cantik dan pandai bugaei sebagai kau, kau pantasnya ada salah satu daripada adikku itu, siapa tahu, kau sebenarnya ada giok syociah. Tanda petik. Apakah adik perempuanmu itu mengerti silat si nona tanya lebih jauh? Itulah aku tidak berani pastikan, Si Ong Ha'o ugoi yang kepala. Hanya aku mau menyangka, adikku itu mesti elok luar biasa dan bugaei-nya liahai. Baru ia habis kata begitu, Si Ong Ha'o u lantas nyanyikan, dunia suram-guram, menurunkan bencana, hingga kita. Bersaudara mesti bercerai-berai. Tanda petik. Mau atau tidak, Kiao Leong tertawa. Sekarang kuda mereka dikasih berendeng, perjalanan dilanjutkan sambil mereka terus pasang ngomong, maka itu, dengan hampir tidak merasa, mereka telah lalui perjalanan 20 li lebih, hingga sekarang mereka berhadapan dengan sekawanan kuda. Kita mesti menyingkir dari rombongan kuda itu, Si Ong Ha'o ugoi memberitahu. Kita baik jangan bertemu dengan orang-orang Kozak, sebab dengan satu pada lain tidak bisa bicara, kesulitan gampang timbul. Lantas poantian in larikan kudanya ke jurusan selatan. Gio Kiao Leong menurut, ia pun cambuk kudanya ke jurusan itu. Hampir berbareng dengan itu, dari rombongan kuda ada lari keluar seekor kuda bulu hitam. Kasihkan panah padaku kata Si Ong Ha'o ugoi dengan tiba-tiba. Lekas. Tetapi Gio Leong segera kenali kuda itu ada kudanya si Nona Kozak, BIEEE, sebagaimana si Nona sendiri berada di atas kudanya itu. Juga Si Ong Ha'o ugoi lantas kenali itu Nona, maka ia kata, Nona itu pandai sekali menunggang kuda, hanya sayang hidungnya ada terlalu mancung. Gio Leong tersenyum mendengar ucapan lucu itu. Sementara itu BIEEE telah datang dengan cepat, karena ia telah bedal kudanya. Oh, kau telah kembali ia mendahului buka mulut begitu lekas ia telah datang dekat. Gio Leong telah tahan kudanya dan dari jauh-jauh sudah menggapakan. Apabila ia sudah datang dekat, Nona Kozak itu agaknya merasa heran, karena ia mendapati Si Nona Hon ada bersama-sama seorang lelaki, hingga ia awasi kedua pasangan itu dengan bergantian. Apakah kau ada dari satu keluarga? Akhirnya ia bertanya. Gio Leong menggeleng kepala dengan muka sedikit merah. Bukan, ia menyaut. Ia ini hanya hendak mengantarkan aku. Kau hendak pulang ke manakah? Tanya Nona Kozak itu. Apakah kau akan datang pula kemari akan cari aku? Aku tidak berani pastikan sahut Gio Leong. Sekarang aku niat pergi ke Ile'e kemudian aku akan kembali ke Cieboat. Umpama aku lewat di sini, tentu aku akan cari kau. Kudamu dan pedang masih ada padaku, maukah kau pergi ambil? Apakah kemahmu terpisah jauh dari sini? Tidak jauh, lihat itu di sana. Sahut Gio Leong seraya tangannya menunjuk. Kuda aku tak pikirkan tetapi itu pedang, kata Kio Leong pada Siau H.O.U. Pedang itu ada kepunyaan ayahku, benar bukannya mustika, tapi itu adalah pedang tua, dari itu, aku ingin ambil. Sebelumnya menjawab, Lo Siau H.O.U. terlebih dahulu memandang kejurusan yang ditunjuk oleh si Nona Kozak. Tunjukan dari orang Kozak tak dapat dipercaya habis, kemudian ia kata. Dan tunjukannya si Nona ini barangkali berani seratus atau dua ratus li jauhnya. Apakah ini bukannya berarti mensiasiakan tempo? Apakah dengan begitu kita tidak jadi ketinggalan jauh oleh rombongan keretamu? Aku pikir baiklah pedang itu dititipkan dahulu, nanti aku berdaya akan ambil dan kirimkan padamu. Tanda petik. Kio Leong setujui usul ini, ia manggut. Oleh karena kita hendak buru-buru, sekarang kita tidak punya tempo akan ambil pedang itu, ia lalu kata pada B.E.H.E. Buat sementara itu aku titipkan dahulu pedangku padamu, di belakang hari, aku sendiri, atau tuan ini, nanti pergi mengambil. Tentang kudanya, aku hadiahkan itu padamu. Nah, sampai kita bertebu pula. Nona Giyok menggup pada Nona Kozak itu, ia tersenyum, lantas ia larikan kudanya, Sio Haou pun segera ke perak kudanya. B.E.H.E. mengawasi dua orang itu pergi, pergi jauh di padang rumput itu. Sio Haou jalan di depan, Kio Leong mengikuti dari belakang. Nona ini telah simpan baik-baik panah pemberiannya pemuda itu. Kepalanya ia telah ikat dengan sapu tangan. Untuk sementara itu, mereka tidak banyak omong. Setelah melewati padang rumput, berdua sepasang anak muda ini jalan di antara padang pasir. Di sini kebetulan tidak ada angin besar, meski begitu, ada gangguan dahaga, hingga orang dan kuda perlu minum. Matahari bikin Kio Leong mandi keringat saking panas teriknya, dan Sio Haou sampai pentang dadanya. Terpaksa mereka cari bukit pasir di belakang mana mereka turun dari kuda mereka, untuk duduk beristirahat. Sio Haou buka kantongnya bekalan rangsum kering dan air, duduk di atas pasir, bersama-sama si Nona ia dahar dan minum. Masih saja pemuda itu merasa gerah, hingga ia terpaksa buka bajunya, hingga kelihatan nyata tubuhnya yang penuh dengan urat-turat, hingga kelihatan juga tanda luka di bahu tangannya bekas gigitan biruang. Di dadanya masih nempel koyok. Ia pun kasih makan pada kuda mereka. Ia dahar dan minum dengan cepat, setelah mana, ia rebahan. Nona Giyok duduk di sampingnya pemuda ini, ia melihat kesekelilingnya, apa yang ia mendapati adalah pasir yang hitam, tidak ada satu manusia lainnya, tidak ada benda apa juga. Awan sebaliknya ada putih dan bersih laksana sutra. Kemudian ia pun rebahkan diri. Tapi, tiba-tiba, air matanya mengucur keluar. Kapan Sio Haou lihat kesedihannya si Nona, ia lekas berbangkit dan duduk. Kenapa eh ia tanya? Kau berduka, Giyok Sio Chia Nona itu goyang kepala, tapi air matanya meleleh terus. Jangan panggil aku Sio Chia, ia bilang. Namaku Kiao. Liyong. Sekarang aku sesalkan guruku. Kenapa ia boleh banggakan kepandayan silatnya dan di luar taunya ayah, ia turunkan kepandayannya itu kepadaku? Aku terlebih menyesal pula karena aku mendapati dua jilid kitab ilmu. Silat, hingga sekarang aku tak bisa secara baik-baik menjadi satu Sio Chia sejati dan mengikuti ayah bundaku. Tanda petik. Apakah kau niat batalkan kehendakmu akan pulang? Tanya Sio Haou. Kalau benar, itulah gampang. Aku bersedia akan mengikuti kehendakmu itu. Dengan begitu, aku tidak usah pergi mencari pangkat, terutama aku tidak usah menjadi penyambun lagi, hanya berdua kita akan tuntut penghidupan di atas ini gulun pasir dan padang rumput. Aku tanggung, lapar kita punya makanan, haos kita punya air, dan ada banyak kuda untuk ditunggang buat pesiar. Tetapi Nona itu goyang kepala. Aku tidak ingin berpisah dari ibuku, ia bilang. Sio Haou, pertemuan kita ini, walaupun dalam impian, aku tak pernah sangka. Kau tahu, aku ada seorang yang beradat keras dan angkuh, tetapi kau telah taklukki sifatku itu. Di mataku, kecuali ayah dan ibu, tidak ada lain orang lagi, tetapi sekarang ada kau. Untuk selanjutnya, biar bagaimana, aku tak nanti bisa lupakan pula pada kau. Maka itu, untuk selamanya juga, kau pun tidak boleh lupakan aku, kau mesti berbuat segala apa untuk aku. Kau harus ingat hari kemudian kita, kau mesti cari kemajuan, supaya di belakang hari kita bisa tetap berada bersama-sama. Ingat, Sio Haou, segera juga kita bakal berpisahan. Umpama katakah Haosuhu bisa tolong kau, kau tetap akan berada di luar dan aku telah berdiam di dalam rumah, hingga ada sukar buat kita sering-sering bertemu. Sio Haou, benar-benar aku tak bertetap hati kapan aku mengingat-ingat hari kemudian kita. Kiao Liong nampaknya lesu. Sio Haou. Eng, kata ia, seperti mengeluh. Kiao Liong, kata si anak muda. Demikian pasangan ini beber hati mereka, selagi awan putih bergulung-belung, selagi seng jagad ada sunyi. Angin tidak ada, suara kelenengan ontat tidak ada, dan suara berkeruyuknya ayam pun tidak. Kedua kuda mereka juga sedang rebah-rebahan, sesudah mereka dapat makan dan minum. Adalah setelah berselang pula sekian lama, Sio Haou bangun, akan siapkan kuda mereka itu. Marilah kita berangkat ia, kata pada Kiao Liong. Kemudian ia bantu si nona naik atas kudanya itu. Sisa ransum dan kantong air pun sudah dibenahi semua. Ketika mereka mulai berangkat, Kiao Liong tidak punya kegembiraan akan kaburkan kudanya, hanya ia kasih kudanya jalan berendeng sama kudanya si anak muda hingga mereka bisa berjalan sambil pasang ngomong. Ini ada perjalanan yang menambah kekalnya pergaulan di antara mereka. Selewatnya padang pasir, pasangan ini kembali jalan di antara rumpu tebal, malah sekarang ada tertampak sawah-sawah di tepi jalan. Lagi sepuluh li, Sio Haou segera tahan kudanya. Ia menunjuk ke depan di mana ada segundukan pepohonan kayu yang berupa sebagai rimba kecil atau dusun. Itu dia Pekse E. Kang, ia memberitahu kawannya. Rombongan keretamu kemarin malam singgah di sana, mereka menunda karena kehilangan kau dan mereka mesti cari padamu. Sekarang mereka tentu masih ada di sana, maka, pergilah kau menghampiri mereka. Aku tidak bisa mengantar lebih jauh, supaya tidak ada orang-orang dari rombonganmu yang kenali aku. Tanda petik. Kiao Liong rapatkan kudanya, tangannya menyekal tangan orang dengan keras. Habis sekarang kau hendak pergi ke mana ia tanya. Untuk sementara, aku akan pergi ke lain tempat, Sio. Haou jawab. Kau ingat, tempat ini dipanggil Dusun Chin Chiu. Cun, sebab penduduk tani di sini kebanyakan ada orang-orang pindahan dari Chin Chiu. Besok pagi aku akan datang pula kemari. Andai kata gurumu benarkah Haolong Chiu, tolong kau undang ia supaya besok ia ketemui aku. Dan umpama kata ia bukannya tuan penolongmu itu tanya Nona Giyok sambil kerutkan alisnya. Tidak bisa lain, terpaksa aku mesti berdaya sendiri, sahut siau HOU. Biar bagaimana, cepat atau lambat, aku toh mesti ketebu pula dengan kau. Air maunya si Nona mengembeng. Jagalah dirimu baik-baik, ia pesan. Terutama lukamu itu, kau mesti obati sungguh-sungguh. Tetapi siau HOU tepuk dadanya, yang terluka itu. Luka ini tak ada artinya ia kata dengan gagah. Tepukan itu tak bikin ia meringis bahna sakitnya. Dan, janganlah Kasuka berduka, Kiauliong pesan pula. Aku minta Kasuka ingat baik-baik semua pesananku. Tanda petik. Si anak muda manggut. Tak usah kau pesan, aku tahu, ia menjawab. Aku tak akan dapat cari lain perempuan cantik sebagai kau ini, maka juga aku ingin lekas-lekas nikah kau. Pasti aku akan berdaya agar aku lekas mendapati kedudukan baik. Nona Giyok susut air matanya. Nah, sekarang kita berpisah, ia kata. Sampai bertemu pula. Tanda petik. Ya, sampai bertemu pula siau HOU menyahut, kedua matanya mengawasi si cantik itu. Kiauliong larikan kudanya, tetapi sebentar-sebentar ia menoleh ke belakang, hingga ia bisa lihat bagaimana anak muda itu senantiasa terus awasi ia. Matahari sekarang telah bersinar kuning emas, angin padang rumput sudah mulai menghemus, tetapi, meski dunia ada terang-benderang dan indah lama-lama toh siau HOU kehilangan si Nona, yang tubuhnya nampak semakin kecil dan akhirnya lenyap di kejauhan, sebagai amblas ke dalam bumi. Pek Seekeng berada tidak jauh lagi dari tempat singgahnya setasang pemuda tadi. Ini bukannya satu kota atau dusun, hanya ada sebuah pos, tempat perhentian, penduduknya juga cuma empat atau lima rumah. Di sini benar giyok tai-tai singgah ketika ia dan rombongannya menyingkir dari bahaya. Penjaga pos melainkan bisa sediakan dua kamar untuk sinyonya besar sendiri serta budak-budak perempuan, maka yang lain-lain terpaksa menumpang di rumah-rumah penduduk, dan orang lelaki, semua pada tidur di atas kereta. Kecuali semua barang berharga, yang lainnya tetap diantap di kereta masing-masing, tidak tersimpan sempurna, dari itu tidak heran kalau orangnya Puan Tianin bisa curi satu buntalan, karena kehilangan mana, budak-budak menjadi kaget dan ketakutan. Selagi orang sibuk karena kehilangan itu, meskipun buntalan itu bukannya barang-barang berharga besar, seorang tani telah berkata-kata, tadi malam ada dua penunggang kuda datang kemari, mengetuk-metu. Membikin kita mendusin. Mereka itu tanya, keluarga siapa yang mondok di sini? Mereka bilang, di padang pasir ada satu nona kesasar sendirian. Mereka tanya, siapa adanya si nona itu? Dua penunggang itu ada beroman bengis, mereka semua bekal senjata. Mestinya mereka ada orang-orangnya Puan Tianin, yang datang kemari untuk mencari kabar, untuk kemudian mereka datang menyerbu. Tanda petik. Ucapannya petani ini bikin semua orang tambah sibuk, saking khawatir. Di sini kita tidak bisa singgah lama, begitu kata beberapa orang dalam rombongan. Baik kita lekas berangkat, supaya lekas sampai di kota Kekli Eh Ah. Tanda petik. Giyok Tai Tai sibuk dan berduka karena lenyap putrinya, ia sering menangis, ia sangat tidak ingin segera angkat kaki, karena itu berarti ia mesti tinggalkan putrinya itu. Ia telah perintah Punggawa dan Serdadu pergi mencari, tetapi sudah dua hari, hasilnya tidak ada. Tentu sekali Syo Chia telah kena diculik Puan Tianin, demikian orang nyatakan. Semakin lama kita berdiam di sini, semakin berbahaya. Kita sebenarnya mesti lekas pergi ke Kekli Eh Ah, untuk minta bantuannya tentara dalam jumlah besar untuk pergi dan tolong Syo Chia, dengan begitu baru Syo Chia bisa dirampas pulang dari tangannya Puan Tianin. Tanda petik. Sementara itu K.H.O. Suya telah mendapat sakit, ia rebah di kamar yang bertembok tanah di rumahnya seorang tani, kapan ia ketahui muridnya tetap tak dapat diketemukan, ia suruh istrinya pergi pada giok Tai Tai. Pergi kau memberitahu Tai Tai supaya perjalanan kita dilanjutkan saja. Bilang bahwa meskipun Syo Chia ketinggalan, Tai Tai tidak usah khawatir bahwa Syo Chia akan sampai terlebih dahulu di Ilo'e. Pekgan Holie menurut, ia pergi kepada giok Tai Tai. K.H.U. Suya sedang sakit, ia tentu bicara karena ia lagi ngaco kata giok Tai Tai, yang tak percaya sedikit juga omongan itu. Karena ini, nyonya besar itu tetap tidak mau berangkat, ia masih saja tunda perjalanannya, sedang di lain pihak, orang-orangnya terus berada dalam kekhawatiran, mereka khawatir nanti ada penyerbuan pula dari Po Antianian. Syukur buat mereka, di Pekse E. Kang ini mereka bisa mendapati segala keperluan air dan rumput, hingga mereka, tak usah sibuk itu. Hanya mereka tahu, satu hari Syo Chia tidak pulang, satu hari juga mereka mesti menunda lebih lama. Akhir-akhirnya, mereka semua merasa bersyukur, hati mereka jadi lega bukan main. Bukan karena disusul atau dicari, dengan tiba-tiba giok Syo Chia pulang seorang diri, dengan tidak kurang suatu apa, pulangnya sambil menunggang seekor kuda bagus, lengkap dengan persiapan ransum kering dan kantong kulit yang terisi air. Munculnya nona ini dipandang sebagai melayang turunnya satu bidadari. Syo Chia pulang demikian mereka berseru, hingga suara mereka bergemuruh. Semua budak perempuan di dalam pos dapat dengar seruan di luar itu, mereka lantas lari keluar yang ada sangat kegirangan, sedang budak yang samperi Kiao Leong paling dahulu, sudah bantui si nona turun dari kudanya. Syo Chia pulang. Syo Chia pulang demikian ada pengutaraan dari kegirangan. Napas nfa si nona ada sedikit memuru, tampang mukanya bersemu dadu, ia lekas bertindak ke dalam pos, akan cari ibunya. Giyok tai-tai mendolong mengawasi putrinya itu, ia seperti sedang bermimpi. Oh, Leong, anakku. Akhirnya ia mengeluh, air matanya turun dengan deras dalam dua hari, kemana saja kau sudah pergi? Kau bikin aku seperti mau mati karena memikirkan kau. Tanda petik. Selagi angin menderu hebat, kawanan penyamun telah bawa aku lari, sahut Kiao Leong dengan dongengnya. Aku dibawa lari jauh di padang pasir. Karena gusar, aku hajar penyamun yang bawa aku, tetapi ia, karena gusarnya, balas joroki aku, hingga aku jatuh dari atas kuda dan pingsan. Buat satu malaman, aku kelengar di atas pasir. Besoknya pagi satu nona bangsa Kozak telah tolongi aku. Ia ada satu nona yang baik budi, ia pun mengerti bahasa kita. Ia bawa aku ke kemahnya dan ia rawati aku. Satu hari aku tinggal bersama itu nona. Hari ini ia dengar bahwa ibu masih singgah di sini, lantas ia siapkan kuda, rangsum kering dan air untuk aku berangkat menyusul kemari. Ia telah unjuki aku jalalan hingga aku tak kesasar. Giyok Taihai menjadi kagum. Sungguh baik itu nona Kozak ia memuji. Baiklah besok dikirim orang untuk mengaturkan terima kasih padanya. Tidak usah, ibu, Kiyo Liyong menjegah. Aku telah janji pada nona, kalau nanti kita kembali dari Ile, aku hendak mampir padanya. Inilah tentu karena malaikat dan dewa, kata satu nyonya punggawa, Sinona rupanya sengaja ditunjuk untuk monolong Syo Chia. Coba pikir, di padang pasir, umpama ada orang lelaki, ia tentu tak leluasa akan memberikan pertolongannya. Tanda petik. Kemudian Kiyo Liyong tanya tentang gurunya, guru itu mendapat bencana atau tidak. Ditanya tentang Khao Inggan, Giyok Tai Tai menghela nafas. Bicara tentang ia, sungguh hebat, ia bilang. Itu hari gurumu telah diseret oleh penyamun, sampai ia jatuh dari keretanya, sesudah mana, kuda bantu mendupakinya. Itu waktu masih tidak apa, hanya sesampainya di sini, ia terus mesti rebah. Ia sekarang menumpang di rumahnya seorang tani, katanya hawa panasnya ada naik tinggi, sampai ia sering tak sadar akan dirinya dan suka ngaco juga. Begitulah ia anjurkan kita berangkat dari sini, bahwa kau tidak akan lenyap, dan bahwa kau akan mendahulukan kita sampai di Ile. Tanda petik. Air mukanya Kiyo Liyong berubah apabila ia dengar keterangan ibunya itu. Aku ingin lihat padanya, ia kata dengan cepat. Baik Syo Chia beristirahat dulu, kata satu budak. Syo Chia baik salin pakaian. Kita sebenarnya ada membekal banyak, tetapi karena kurang periksa, kemarin ini kita kehilangan satu bungkusan. Tanda petik. Tidak tunggu sampai budaknya bicara habis, Kiyo Liyong sudah hulapkan tangan. Tidak apa, itukah perkara kecil ia bilang. Karena sang ibu pun menyuruh, Kiyo Liyong lantas tukar pakaian. Rambutnya telah dicuci dan budaknya telah kepang pula cacingnya. Di dalam kamar itu ada dinyalakan. Lilin. Air teh merah dan kue pulantas siap, untuk nona ini dahar dan minum. Tapi, meninggalkan itu semua, Kiyo Liyong cepat pergi menengoki gurunya, K.H.O. Inggan. Giyok tai-tai tak heran akan sikap anaknya ini. Ia tahu Kiyo Liyong belajar sejak umur 7 atau 8 tahun, tidak heran, mendengar sang guru mendapat sakit, sang murid menjadi sibuk dan ingin lekas menyambangi, ia masih perintah tiga budak itu dan dua punggawa serta sepuluh serdadu pergi mengikuti. Tak kala itu langit sudah gelap, rombongan-rombongan gagak terbang lewat sambil berbunyian, sedang dari jurusan padang pasir dan rumput ada terdengar suara berdesir-desirnya angin. Hawa udara ada dingin sekali. Rumah petani di mana K.H.O. Long Chiung Inap melainkan terpisah kira-kira 30 tindak dari pos, dari itu, dalam tempo pendek, K.H.O. Liyong dan rombongan pengiringnya telah bisa sampai di sana. Ia ada teriring sebagai juga ia ada satu pembesar tinggi. Begitu sampai, ia terus masuk ke dalam rumah, yang kecil dan sempit, dan di kamarnya K.H.O. Long Chiung, kecuali pembaringan tanah dan tempat di mana K.H.O. Sun Yeo duduk, hampir tak ada tempat lagi untuk lain orang. Kamar ada gelap, K.H.O. Liyong sampai sukar lihat tampangnya ini guru. Oh, Sio Chia sudah pulang menyambut Pegan Holie, yang berbangkit berdiri dengan tubuhnya yang tinggi dan besar. Dalam dua hari ini, kau tentu telah ngalami banyak. Nyata kau ada jauh terlebih gagah daripada gurumu. Gurumu kena di depakuda beberapa kali, lantas ia tak mampu bangun lagi. Tadinya kita menduga bahwa Sio Chia bakal pergi langsung ke Ilae. Tanda petik. Pegan Holie bicara dengan suara keras, hingga K.H.O. Ingan sambar tangannya untuk dibetot, sedang dari mulutnya, suami ini peringati, awas, jangan bicara keras-keras. Ia terus menghela nafas, tetapi pada K.H.O. Liyong, dengan suara lemah, ia lanjuti, K.H.O. Liyong, aku khawatir aku bakalan tidak bisa bangun pula. Di depan sunyomu ini, kau boleh bicara terus terang, tidak ada bahayanya. Sebenarnya dua jilid kitabku itu kau telah salin semua atau belum? Jangan mendahulukan tanya itu, Suhu, G.O. K.O. Liyong sebaliknya menyaut. Aku justru hendak lebih dahulu menanyakan Suhu. Apa benar Suhu bernama K.H.O. Longchiu? Sebelum suaminya menyahuti, Pegan Holie lebih dahulu cekal bahu si nona. Ia telah ajarkan K.H.O. 10 tahun lebih, apa benar ia belum beritahu namanya yang sebenarnya nyonya guru ini berbisik. K.O. Liyong belum sempat menjawab, atau gurunya telah dahulukan dia. Aku belum pernah pedayakan orang atau melanggar undang-undang negara, tidak ada halangannya andai kata orang ketahui si dan namaku yang sejati demikian orang si K.H.O. itu. Tetapi muridku, dari siapa kau dengar nama itu? Inilah aneh. Suniyo, kalah si nona, sebelum ia sahuti gurunya, aku mohon kasuka keluar sebentar dari kamar ini, aku ingin bicara sama Suhu. Pegan Holie tertawa menyindir. Aha, inilah aneh, ia kata, justru dengan suara keras. Murid perempuan hendak bicara sama gurunya, tetapi si nyonya guru diminta undurkan diri. Tanda petik. Berbareng dengan itu, pintu terbuka, dua budak muncul. Silahkan Syochia kembali, nanti tai-tai berkhawatir, kata satu di antaranya. Biarkanlah K.H.O. Suhu dan Suniyo beristirahat. Tanda petik. Benar, Syochia kata Heng Lyok Niyo sambil tertawa. Silahkan Syochia kembali. Sebentar, kapan diinginkan, Syochia masih bisa antarkan kedua jilid kitab itu. Tanda petik. Melihat demikian, dengan terpaksa K.H.O. Lyok keluar dari kamar, akan antap dirinya diiring kembali ke dalam pos. Ia terus duduk dahar bersama ibunya. Tentu saja ini bukannya santapan seperti di Cieboat. Meski begitu ini ada terlebih menang dari barang makanan yang ia dahar sama-sama Los Yau H.O. Tapi barang makanan ini susah turun di tenggorokannya, karena sekarang hatinya lagi ruat dan girang dengan berbareng. Nyata benar, K.H.O. Ingan adalah K.H.O. Long Chiu. Jadi gurunya adalah cuan penolong dari Los Yau H.O. Maka itu, nyanyiannya puan Tian In ada nyanyian yang si guru ini karang sendiri. Dengan begini, riwayatnya keluarga lo, dan tentang anak lelaki dan perempuan dari keluarga itu, ini guru pasti ketahui dengan baik. Ini adalah orang yang ia buat harapan, guna nanti menolong pada satu orang gagah yang perjalanannya sesat, yang nasibnya malang, supaya pemuda gagah itu kembali ke jalan yang lurus. Hanya sayang, Sun Yau nampaknya nyelak di antara Suhu dan aku. Begitu ia beipikir. Mengapa Sun Yau berkeberatan yang aku bicara berduaan saja sama Suhu? Nona Giyok pegangi saja sumpitnya selagi otaknya itu bekerja. Tapi syukur ia sadar dengan cepat, hingga ia tak usah membangkitkan keheranan atau kecurigaan dari ibunya. Malam ini, ya malam ini pikir ia. Sebentar aku mesti pergi ke tempat Suhu, akan lebih dahulu singkirkan Sun Yau, supaya dengan begitu aku bisa bicara dengan merdeka dengan Suhu. Aku mesti minta, biarnya ia sedang sakit, supaya Suhu pergi ke Chin Chiu, akan ketemui si Yau Hao, agar kemudian ia dayakan menolong si Yau Hao memperoleh pangkat. Tanda petik. Sementara itu Seng Ibu, dengan sinar mati menyayang, asyik mengawasi putrinya. Anak, mengapa kau tidak dahanasimu? Tanya orang tua ini. Sudah, jangan kau pikirkan saja apa yang telah terjadi. Memang tidak selayaknya kita bikin ini perjalanan yang jauh. Tanda petik. Apakah Syochia inginkan arak yang masih panas? Si Yau yang tanya. Arak panas ada baik untuk mententeramkan hati. Aku tidak mau sahut si Nona dengan getas. Penyebutan ini bikin Seng Ibu mengawasi dengan keheranan. Kiyo Leong lihat sikap ibunya itu, ia lalu paksakan diri akan tertawa. Ibu, aku justru pikir ingin balik ke padang pasir ia kata. Di padang pasir ia kata. Sungguh mengembirakan hati. Di sana ada kuda. Di sana ada orang menyanyi. Tanda petik. Ia meradek dengan tiba-tiba, karena dari luar jendela ia seperti dengar nyanyian. Ia segera pasang kupinya. Ia merasa lega. Itu bukannya nyanyian yang ia kenal, yang ia buat ingatan, hanya salah satu serdadu sedang coba-coba suaranya. Suruh mereka tahu sedikit aturan, kata Giyok Tai Tai pada satu budaknya. Siu Chia baru pulang dan malam ini. Mereka mesti berjaga-jaga dengan hati-hati, untuk bersiaga kalau-kalau Poan Tian In datang menyerbu pula. Tanda petik. Kiyo Leong rasai mukanya panas sendirinya apabila ia dengar disebutnya nama Poan Tian In, ia berbangkit dan berdiri membelakangi api. Giyok Tai Tai menghela nafas apabila ia lihat kelakuan anaknya itu. Siu yang lantas benahkah pembaringan untuk nona majikannya, siapa ia terus undang tidur. Kalau nanti kita ketemu sama ayahmu, kejadian ini aku akan rahasiakan, kata Giyok Tai Tai sambil menepas air mata. Ia ada sangat berduka. Aku tidak ingin ayahmu ketahui yang kau telah terlenyap dua hari dua malam di gurun pasir ini. Benar tidak sampai terjadi bencana hebat tetapi toh aku merasa tak enak hati. Kiyo Leong berdiam, ia pun merasa sebagai ibunya. Cuma, mengenai dirinya sendiri, ia ada punya perasaan lain lagi. Silahkan tidur, Siu Chia, Siu Hyang mengundang nonanya. Kiyo Leong tidak puas untuk tidur di dalam itu kamar di mana kecuali ibunya, satu bujang perempuan dan satu budak, juga masih ada anggauta perempuan dari satu pembesar, maka itu, kendati ia sudah rebahkan diri, matanya tidak mau lantas rapat. Dengan mata meram, ia bayangkan pertemuannya dengan Siu Hau, yang bikin ia kaget dan girang. Ia pun dengar suara tindakan kaki dari serdadu-serdadu runder. Ia dengar suara beradunya gagang pedang. Ia telah pikir akan cari gurunya, tetapi ia lantas bersangsi akan lakukan itu. Entah di mana adanya Siu Hau sekarang begitu dia memikir. Padang pasir ada luas, padang rumput ada lebar, di manakah ia mondok? Kasihan ia. Tanda petik. Ia lalu ingat itu nyanyian yang sedih dan bersemangat. Sekarang ia tak dengar lagi nyanyian itu. Besoknya, pagi-pagi, Kiyo Leong dengar dan lihat bagaimana semua orang menjadi repot berbenah, di luar orang siapkan kuda kereta, di dalam budak-budak bereskan buntalan. Kuda dan kereta telah perdengarkan suara berisik. Orang telah siap untuk berangkat. Khao Suhu sedang sakit keras, kira bagaimana ia bisa diajak berangkat Kiyo Leong tanya ibunya. Apa tidak baik aku pergi kepadanya, buat minta ia suka menunda terus di sini selama ia masih sakit? Kau tidak usah pergi, suruh saja Cian Mama, sahut seng ibu. Benar-benar nyonya ini perintah Bujang tuanya itu. Sebentar kemudian Cian Mama kembali, dengan wartanya, Khao Suh Nyo juga sudah bersiap, tetapi ia mohon sebuah kereta untuk ia antarkan Khao Suhu pulang ke Cieboat untuk tetirah di sana. Suh Nyo kata, dengan tinggal di sini, sakitnya Suhu tidak bakalan menjadi sembuh. Tanda petik. Begitupun baik, Giyok Tai Tai kata. Pergi suruh Tio Cerh Koa ajak empat serdadu pergi mengantarkan mereka. Kiyo Leong tersenyum mewa di dalam hatinya. Ia tahu yang Khao Suh Nyo mencari alasan buat pulang, tentu untuk mencoba mencari itu dua jilid kitab pil musilat. Mengenai ini ia tidak khawatirkan suatu apa. Ia tahu yang kedua jilid kitabnya berada dengan selamat di dalam peti di tangannya. Siu Hiang, peti mana ada terkunci dengan kunci kuningan. Sia-sia saja apabila Sun Nyo geledah bekas gedungnya. Hanya kalau Suhu pergi misah, ini ada sukar untuk aku, demikian ia berpikir lebih jauh. Aku perlu ketebu sama Suhu, buat sampaikan pesanannya Siu Hau, guna ketahui hal ihwalnya keluarga lo itu. Ibu, aku pikir untuk tengok pula Suhu, akhirnya ia kata pada ibunya, untuk mohon perkenan. Kemarin aku lihat keadaan Suhu ada hebat sekali, sekarang kita bakal berpisahan, siapa tahu bila kemudian kita tak dapat ketika untuk bertebu pula. Tetapi Nyonya Giok unjuk rumen tidak puas. Kau toh satu nona yang sudah berusia dewasa ia kata terhadap KHO Suhu, tidak selayaknya kau bergaul terlalu rapat. Laginya, belum tentu yang ia bakal lekas mati, ia cuma mendapat kaget dan menjadi seperti orang edan. Coba kemarin aku turuti obrolannya, di waktu kau menyusul kemar, pasti kau tidak akan ketemui kita. Mari, kita mesti lekas sampai di kota kekelah, untuk singgah dua hari di sana, supaya kita bisa lanjuti perjalanan kita ke Ilo'e. Aku lihat, sejak kemarin kau pulang, pikiranmu senantiasa ada kurang tereram. Kiao Leong berdiam ia tidak nyana yang ibunya bisa lihat perubahan pada kelakuannya. Karena ia berdiam, ibunya pun tidak bicara lebih jauh. Tidak antara lama, dari antara luar jendela, ada punggawa yang tanya, apa sudah waktunya untuk berangkat? Ya, sekarang juga ada jawabannya sinyonya besar. Atas itu, sebentar kemudian, semua kereta telah disiapkan terlebih jauh. Giyok Tai Tai lantas berbangkit, buat bertindak keluar. Ia ajak putrinya, yangpun ia ajak duduk sama-sama dalam keretanya sendiri. Nona Giyok menurut dengan pikirannya kusut, ia bersangsi hingga ia tidak mampu ambil putusan. Ia tidak kasih lihat sikap apa juga, ia biarkan budak-budak bantui ia naik ke kereta. Ia telah kembali bawa diri sebagai satu syocia. Nyonya Giyok duduk menghadapi putrinya, tenda dikasih, turun. Di bagian depan ada berduduk kusir bersama satu bujang perempuan. Lantas juga Tio Leong dengar suaranya roda-roda kereta menggelinding dan tindakan kaki kuda, disusul sama bergeraknya keretanya sendiri. Ia tidak bisa melongok ke jendela, karena di depan itu ada menghalang ibunya. Kereta sedang berjalan, si O H O U tentu lari mengawasi dari kejauhan, demikian si Nona berpikir, hatinya jadi berdebar-debar, ia merasa sangat berduka, hingga diam-diam, ia tepas air matanya. Suara tindakan kaki kuda terdengar semakin nyata, suara roda kereta menggelinding lebih nyaring, di antara itu ada terdengar juga suara sampokannya angin keras. Biarlah datang Taufan pula, agar aku bisa lagi sekali menyingkirkan diri, begitu Nona ini mengharap-harap. Ia ingin dapat bertemu pula sama Los Yau H O U. Tetapi, perjalanan ada tidak kurang suatu apa, sorenya rombongan ini sudah sampai di Keklioah dan telah masuk ke dalam kota. Kota ini dipanggil Keklioah sia tetapi sebenarnya ia kuat kean. Di situ ada terdapat satu tia kean, satu cong tin, lainnya ada jawatan rendahan. Mengetahui yang datang ada keluarga lengtu yai tai sin, cu cong tin sudah lantas datang menyambut dan undang giyok tai tai dan puterinya pergi, ke gedungnya, ia berlaku sangat hormat, malah ia segera memohon maaf waktu ia dengar sinyonya besar ceritakan perihal penyerbuan penyambun di tengah jalan. Atas ini laporan, besokannya, sebagaimana Kio Leong dengar, cu cong tin sudah lantas pimpin pasukan tentaranya. Buat pergi ke padang pasir, guna menumpas kawanan berandal dan poan Tianyin. Mengetahui ini, hatinya si nona jadi goncang. Tapi, mengenai ini, ia tak berhasil peroleh kabar lebih jauh, sebab ibunya, yang lihat gedung ada kecil, sudah tidak mau singgah lama, hanya di hari itu juga, mereka mesti lanjuti perjalanan. Untuk mencegah gangguan di tengah jalan, cu cong tin ada kirim pasukan pelindung sampai di Ho Ching Kuan. Di kota ini Giyok Tai Tai menginap satu malam, besoknya ia berangkat terus, sampai di So Kie Kuan, dari mana waktu berangkat lebih jauh, pembesar kota pun ada kirim barisan pengantar. Demikian perjalanan dilanjuti, ke utara. Semakin jauh, orang semakin terpisah dari gurun pasir, dan semakin jauhnya jarak, hatinya Kio Leong semakin tak tetap. Ia ingat si Yau Hau, ia berkhawatir, ia khawatir pemuda itu tertawan oleh tentara negeri. Atau kalau pemuda itu bisa meloloskan diri di mana adanya ia sekarang? Dan, bagaimana keadaannya? Hampir si Nona menangis sesenggupkan, tetapi ia bisa keraskan hati. Melainkan air matanya, yang ia mesti tepas. Ia tidak ingin ibunya ketahui apa yang ia pikir. Ia merasa sangat tidak leluasa, karena ibunya, budak-budak juga. Seperti ada menilik sangat keras padanya. Setindak juga, ia tak mampu berkisar dari ibunya itu. Lewat pula beberapa hari, akhir-akhirnya orang sampai di Ilae. Ciyangkun di sini ada pembesar yang berpangkat paling tinggi untuk seluruh Piyopinsi, karena ia ada terkena sanak, siang-siang ia sudah sediakan sebuah gedung atau kongkoan guna keluarga Giyok. Di sini Kiyo Leong telah bertemu sama baukunya Sui Tai Sin, dan Ie Hu Jin, istri dari bauku itu. Mereka ini ada punya dua anak perempuan, yang semua menjadi Piyo Ijiei-nya atau kakak Misanan, yang satu bernama Giyok Cheng, yang satunya pula Giyok Un. Malah dengan kedua encik itu, Kiyo Leong tinggal bersama-sama. Baik tempat tinggal, maupun barang hidangan di sini segala apa ada melebih di rumah sendiri, demikian dirasakan oleh puterinya Giyok Tai Tai. Di dalam gedung pun kebetulan ada tersebar keharuman dari bunga sohuyoh, yang ada saatnya mekar sang bauku dan ngkim juga ada manis budi. Kedua encik Piyo itu ada pandai menulis dan melukis gambar, begitu pun pekerjaan tangan, maka mereka bisa menjadi kawan yang cocok. Di lain pihak, semua Bujang dan Buddha ada berlaku hormat dan tahu aturan.